Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pembacaan putusan sidang MKMK selasa sore dinyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Salah satu hal yang menjadi perhatian MKMK adalah Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari pengambilan keputusan terkait syarat capres-cawapres sehingga dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan Hakim Konstitusi. Selamat datang semuanya. Kita lanjutkan. Jadi berapa yang sudah siap-siap memudahkan? Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, PD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Ketua Mahkamah Konstitusi Ketua Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu serentak. Kita bahas malam ini bersama narasumber, anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggra ini yang juga pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Tapi ini agak koreksi dikit nih, saya bukan pelapor. Tapi kalau Perludem itu pihak terkait di perkara pengujian syarat usia. Baik, baik. Pihak terkait, terima kasih atas koreksinya langsung Mbak Titi. Mbak Titi, mungkin termasuk salah seorang yang tidak kaget dengan putusan ini, karena memang sudah melihat gelagatnya, arahnya ke arah sana. Betul ya Mbak Titi ya? Ya, tadi kebetulan saya kan agak sering ya beracara di Mahkamah Konstitusi dan mengikuti kiprah dari Ketua MKMK dan juga para anggota ya. Jadi, dari sana itu saya merefleksikan perjalanan perkara ini, mengapa perkara ini diputus sehari sebelum deadline penggantian bakal calon, yaitu 8 November ya, di mana partai politik atau gabungan partai politik itu boleh mengganti calon yang mereka ajukan. Kan kalau mestinya ini ansih hanya melihat pelanggaran etik, tidak dibacakan tanggal 7 juga, Kak, begitu ya, tetapi memanfaatkan waktu maksimal yang dimiliki oleh MKMK, yaitu 30 hari kerja. Tetapi MKMK selalu mengatakan, ini untuk kepentingan pemilu kita dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, maka saya coba refleksi begitu. Kalau untuk kepentingan pemilu dan juga melihat rekam jejak Prof. Jim Lee sebelumnya, walaupun peraturan MK nomor 1 2023 tentang MKMK menyebutkan hanya ada 3 sanksi di pasal 41-nya, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sangat mungkin, apalagi Prof. Jim Lee ini pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, akan ada terobosan yang tidak masuk dalam 3 skenario sanksi tadi. Makanya saya sempat mentweet tuh, sekitar jam 12 kurang ya tadi. Saya menduga bahwa putusannya itu adalah pemberhentian dari jabatan ketua, bukan pemberhentian dari hakim. Nah, mengapa saya punya proyeksi seperti itu? Karena memang Prof. Jim Lee sebagai Ketua DKPP punya presiden ya, ketika menjawab gitu ya, memberikan alternatif sanksi selain daripada sanksi yang diatur oleh peraturan yang menyangkut kewenangan DKPP. Yang kedua, memang kalau bicara soal tahapan, ini memang jadi bukan malakama ya Mbak Putri ya. Soal pemilu itu kan penting kepastian hukum, stabilitas aturan main, kepercayaan publik terhadap proses, itu jadi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan gitu. Nah, kalau misalnya implikasinya sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat, ini perkara akan bergulir terus nih. Dan ketidakpuasan itu akan terus bergulir termasuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Jim Lee, hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat, itu bisa membela diri sekali lagi melalui Majelis Kehormatan Banding. Nah, problemnya Majelis Kehormatan Bandingnya kan belum ada, berarti kan nanti harus dibentuk lagi, berproses lagi, bersidang lagi, nah ketidakpastian, keraguan-keraguan itu akan terus berlanjut begitu. Nah, ini saya kira memang terlepas dari ketidakpuasan atau kemudian keinginan kita untuk memberikan lebih, tetapi dalam konteks tahapan pemilu, ini sebuah putusan MK-MK yang bisa dikatakan jadi jalan tengah ya, antara menjaga stabilitas tahapan pemilu, kepastian tahapan pemilu, proses yang memang harus berjalan, tapi di sisi lain tidak membiarkan pelanggaran berat etik itu tidak mendapatkan hukuman begitu. Tapi setidaknya MK masih tetap harus kerja keras nih, karena kenapa? MK ini kan masih akan terus menangani perselisian hasil pemilu ya, Pilek, Pilpres, dan juga Pilkada. Benturan-benturan kepentingan itu sangat mungkin terjadi lagi, misal kalau ada perselisian hasil Pilpres, lalu Gibran menjadi bagian dari proses itu, MK-MK sudah mengingatkan, tidak boleh nih Anwar Usman untuk ikut ya di dalam memutus. Ya lalu juga jangan lupa ketua partai itu juga ada keponakan gitu, nah kalau misalnya ada perselisian hasil melibatkan partai, yang ketua umumnya adalah juga ada hubungan keluarga, keponakan, ini juga menjadi catatan tersendiri. Dan yang terdekat ini kan ada perkara-perkara yang menguji kembali syarat usia, pasal 169 buruki ya, minimal misalnya perkara nomor 141, yang diajukan oleh mahasiswa UNUSIA. Lalu juga ada pengusian formil yang diajukan oleh Profesor Deni Indrayana dan Zainal Arifin Mohtar. Nah di perkara-perkara itu karena juga objeknya itu berkaitan ya setidaknya dengan pencalonan yang dalam hal ini Gibran, dan itu adalah keponakan dari Hakim Anwar Usman, maka mau tidak mau dia tidak boleh dilibatkan di dalam pengambilan putusan. Termasuk juga agenda terdekat nih kita harus mencermati pemilihan ketua ya. Betul, dalam dua hari ke depan ya. Betul, karena ini juga bagian dari bagaimana melihat arah MK ke depan, walaupun mereka itu sama-sama Hakim yang punya suara yang sama, begitu ya ketua itu dalam konteks. Tetapi ketua ini berpengaruh Mbak, kalau ada deadlock, pengambilan keputusan, ada misalnya dalam rapat permusyawaratan Hakim, ada kebuntuan, itu Hakim, ketua itu punya suara gitu untuk menentukan. Ini yang juga kita harapkan MK memilih figur yang terbaik, yang bisa menimbulkan harapan, dan juga kemudian kepercayaan kembali kepada institusi, mahkamah konstitusi. Sebenarnya kalau Pak Wahidudin Adam tidak mau pensiun ya, karena mau pensiun kan, tahun depan awal, sosok beliau itu sebenarnya bisa jadi alternatif begitu Mbak Putri. Karena kan, betul, tetapi ya memang pilihannya karena beliau juga sudah mau pensiun, mungkin memilih beliau sebagai ketua juga secara durasi sangat pendek ya. Nah pilihannya adalah tentu Hakim yang masa jabatannya masih panjang, dua Hakim yang akan segera berakhir itu Pak Manahan Sitompul dari Mahkamah Agung, dan juga Pak Wahidudin Adams dari DPR, usulan dari DPR ya, pengajuan dari DPR. Nah sisanya ya Hakim-Hakim lain begitu. Siapa tahu Hakimnya nanti perempuan kan bisa jadi, yang jadi ketua begitu ya. Atau ya bisa jadi Prof. Saldi misalnya, ya ini yang kita tunggu dalam dua hari ke depan. Karena tadi baru saja Mbak Titi sudah menyinggung soal kepercayaan publik itu, kalau misalnya sekarang kita lihat secara utuh, satu lembaga mahkamah konstitusi, kemudian ada satu Hakim yang sudah betul-betul ditetapkan melakukan pelanggaran berat etik, tapi kemudian masih berada di satu lembaga itu, bagaimana ini dampaknya secara keseluruhan? Apakah memang mudah mendapatkan kembali trust dari publik atau kepercayaan dari publik itu sekarang? Setidaknya putusan MK-MK ini membuktikan bahwa MK tidak antipati terhadap penegakan etik Hakim. Ini juga Mbak, sebenarnya jadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu yang lain, sorry bagi institusi yang lain. Kan dalam konteks ini putusan MK-MK bisa dikatakan itu, kalau boleh kita sebut ya, jalan tengah dalam rangka menjaga proses pemilu, tapi satu-satu sisi juga menegakkan muruah dan kehormatan MK. Tetapi pemilu itu tidak hanya melalui MK, menjaga kredibilitasnya. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Kemarin misalnya ketua KPU dikasih peringatan keras, karena mengabaikan pengaturan keterwakilan perempuan. Padahal sebelumnya sudah sempat juga dapat peringatan keras terakhir begitu. Mungkin kalau DKPP-nya Prof. Jimli akan berbeda nih ceritanya. Nah itu juga jadi sorotan yang perlu kita perhatikan Mbak Putri, kita perlu menjaga semua institusi yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu kita. Nah kepada MK, tentu ini menjadi betul-betul ya, bisa dikatakan refleksi, evaluasi, dan penekanan bagi Hakim, Panitra, dan semua, untuk lebih profesional lagi, lebih terbuka, transparan, dan menjaga kredibilitas. Karena peran MK ini sangat besar, bukan hanya menguji undang-undang, tetapi juga dia menyelesaikan perselisihan hasil, bukan hanya perselisihan hasil pemilu, tetapi juga filkada. Betul, betul. Di tengah situasi itu, ya saya kira MK sempat mengalami badai ya. Dulu Ketua MK, Akil Mokhtar, kenal TT, tidak main-main. Lalu Patrialis Akbar juga demikian. Tetapi MK mampu bangkit, menunjukkan komitmen sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, dan memulihkan kepercayaan mereka melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu pada waktu itu ya. Kita mendapati, misalnya, bagaimana kehadiran Ketua MK saat itu, Hamdan Zulfa, menyelesaikan perselisihan hasil dengan cukup soft landing, lalu dilanjutkan yang berikut dengan proses pemilu 2019. Nah, sekarang ini proses berikutnya dari penyelesaian perselisihan hasil, termasuk juga penanganan pengujian undang-undang yang juga sedang berlangsung, itu menjadi fondasi atau titik mula, bisa bukan titik mula ya, tetapi jadi milestone lah ya. Titik pijak untuk betul-betul meyakinkan bahwa memang MK ini akan serius berbenah, dan lahir dengan wajah yang betul-betul memberikan keyakinan publik. Meski keberadaan Hakim Anwar Usman, itu tetap akan selalu menjadi sorotan, karena ini peristiwa terjadi di tengah proses pemilu. Akan selalu ada kelompok yang mempersoalkan, dan membawa proses pelanggaran etik ini, dan termasuk juga akan selalu ada kelompok yang membela begitu ya. Karena dalam proses kontestasi, ada situasi yang memaksa memang para pihak itu untuk mendukung atau tidak mendukung. Itu akan terjadi terus nih. Apalagi kemungkinan kita akan dua putaran misalnya ya. Misal, nah ini agak panjang ritmenya, dan saya kira Mahkamah Konstitusi harus cepat berlari, dalam dua hari memilih ketua yang bisa dianggap sebagai wajah baru MK, begitu ya, mudah-mudahan kemudian menindaklanjuti dengan pembenahan di internal. Oke Mbak Titi, terakhir. Jadi menurut Anda dari pernyataan Anda sejak awal hingga sekarang, Anda melihat, Anda ingin mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Kehormatan MK pada hari ini, itu adalah keputusan paling aman, yang tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan MK sekarang, tapi juga mempertimbangkan banyak hal yang turunan di bawahnya, termasuk juga dampak-dampak terhadap penyelenggaraan pemilu. Begitu ya Mbak Titi ya? Iya, dengan berat hati harus mengatakan begitu. Karena... Sekalipun tidak memuaskan semuanya ya? Betul, betul. Itu kan tadi yang disampaikan ya. Karena satu sisi, lagi-lagi dalam konteks pemilu, saya kira memang ada tahapan, ada juga proses pemilu yang harus kita jaga. Tapi yang juga harus kita ingatkan kepada publik kita, ini bukan sesuatu yang berlalu begitu saja. Jadi angin lalu begitu ya. Tetapi ini juga perlu menjadi catatan kita sebagai pemilih, bahwa surat suara dan calon-calon yang ada di surat suara yang akan kita pilih, itu lahir dari sebuah proses, yang juga perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan kita. Jadi jangan diabaikan begitu saja ya. Itu juga jadi bagian dari menimbang-nimbang, seakan seperti apa pilihan yang kita buat. Dan pentingnya kita sebagai warga negara untuk menjadi kontrol di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ini kali ini misalnya AMK tergelincir ya. Kedepan bisa jadi ada institusi atau pihak lain yang tergelincir. Oleh karena itu pengawasan dari warga negara itu tetap harus dibutuhkan. Oke, tekanan publik ya? Betul, peranan publik, pengawasan dari masyarakat, kontrol kita sebagai media dan masyarakat sipil itu dibutuhkan. Jadi ya ke depan ya memang proses pemilu tetap berjalan, jangan sampai juga hirup-pikuk ini mengalihkan kita bahwa ada legislatif yang juga perlu mendapatkan perhatian kita. Apalagi banyak caleg yang tidak mau... Terima kasih banyak malam hari ini sudah berbincang, kita sama-sama menjadi penjaga, kita sama-sama mengingatkan karena terbukti, itu sudah terbukti hari ini ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi betul-betul berupaya langkah kecil ini, saya mengutip yang Anda sampaikan ini, ini stepping stone, milestone untuk memastikan maruah martabat Mahkamah Konstitusi kembali kokoh gitu ya. Berarti itu terima kasih banyak malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Sama malam, sehat selalu.